Intro Untuk mencegah surat Suranmor, di Melang melakukan patelik menyusuri jalanan wilayah Petara Semarang di daerah Manyarang. Kita menemukan perumpulan pemuda-pemudi di daerah Taman Borobudur, Manyarang. Taman mana mas? Orang sini pak. Sudah minum dari tadi. Mereka telah melakukan aktivitas minuman-minuman keras. Ya, yang cowok yang udah minum, coba bajunya, coba baju. Topinya buka, topi buka, topi buka. Udah, hampir siap usap, hampir siap usap. Yang cowok cuma tiga. Sampai dengerin ya. Iya pak. Ini tempat apa? Taman, pak. Kira-kira pantas gak taman buat minum-minum? Enggak, pak. Gak pantas, pak. Apalagi, taman ini kan buat masyarakat umum. Iya, pak. Taman pada minum sini, masyarakat pasti pada resah. Iya, pak. Ya kan, pada takut yang mau nongkrong di sini, pada takut yang ada minuman. Nanti kalau ada minuman, kalian mabuk, bikin onar. Kalian umurnya pada berapa, umurnya kalian? Taman berapa? 20, pak. 11. Nah, pagi kamu masih 17, kamu berapa? 20, pak. 20. Kamu berapa? Kamu? 6. Apalagi dia masih 17, harusnya yang tua. Inilah yang ngajarin yang paling kecil. Gak usah seperti ini. Minum di mana kalian? Beli ini nih di. Eh, ini apa pak? Tukun enak di. Ustaz, beli ini apa pak? Kan? Ini nih di. Ini dimana belinya? Belinya nih di. Taruh polo, pak. Taruh polo itu tadi. Elah, nikul, pak. Sekarang bar nikuloh. Saya yang arah aceng pamulatnya gitu, pak. Gapuro hitam itu, pak. Ya udah. Kan ngomongan. Kan ngomongan enak gitu loh. Ya, pak. Ya, pak. Pasti nanggap kalian pasti ada dasarnya. Ya, pak. Usah seperti ini. Kalau kali kecilnya sudah seperti ini, gede seperti apa? Hitung bareng-bareng. Masuk. Terus. Bareng-bareng, bareng, bareng. Ya, bareng. Mbak yang minum, mbak? Ya. Umurnya sampean berapa? 20. Amat disayangkan, pada gerobulan umur-umur disebut ditemukan seorang wanita yang masih muda. Sampean cewek nggak pantas, pak. Malam-malam, apalagi minum sama cowok-cowok seperti ini. Ya, besok-besok nggak usah ikut-ikutan seperti ini. Pasitan buat mbaknya. Ya. Kan kayak gini juga malu, kan, seperti ini. Orang tua, mbaknya juga. Nunggu dirumakan, mesti kan. Nggak tahu ngapain. Kalau sampean menghormati, pasti kita lebih menghormati. Seharusnya sebagai pacar mengingatkan pacarnya untuk segera pulang ke rumah tidak malah nongkrong-nongkrong di taman tersebut dan minum-nongkrong keras. Istrinya apa? Ya. Calon istri. Calon istri. Aduh calon istri, dok. Ini campiro. Ini campiro. Ini campiro. Ini campiro. Tidak pantas, ya, seperti ini, ya. Kamen maupun kalau mau calon istri harusnya ngasih contoh yang baik. Sebagai calon suami yang baik. Tidak usah diajak seperti itu minum. Ya. Ya. Habis ini langsung pulang, ya. Ya, pak. Langsung pulang kalian semua itu. Ya, ini pulang. Saat kita melakukan patroli di jalan-jalan di Penataran Semarang, kita menemukan beberapa anak-anak muda yang sedang nongkrong di depan Gapura. Hei, hei. Hei. Gajah yang lari, gajah yang lari. Ya, pak. Ya, ya, ya. Gajah, coba, ketengah, 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 ketengah. Ya, pak. Ya, pak. Semoga semua, pak. Ya, pak. Ya, pak. Masing-masing. Buka, buka. Buka. Aduh mau kemana? Aduh mau kemana? Aduh mau kemana? Habis dari mana kalian? Ya, pak. Buang, 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 buang. Habis dari mana? Habis tawuran? Ya, pak. Ya, pak. Kedua, pak. Kedua, pak. Kedua, cio, pak. Ya, ya, pak. Ini kok pilihan sampai ini? Apa ya, pak? Hah? Gopo ini? Tidak, pak. Buat cabuhan atau, pak. Gak mungkin cabu segini ini. Saya gak ikut tawuran, pak. Sabuhan atau, pak. Ya, pak. Dukung-Dukung, saya itu juga tawuran. Kan enggak saya itu buat apa ini? Tawuran. Kita menemukan satu buah sabuk, dimana itu dicurit saja untuk tawuran. Ini buat tawuran ini Sudah pernah ngerasainya ini belum? Sudah pernah ngerasainya ini belum? Sudah pernah tawuran berarti? Sudah pak, bapak saya itu pernah marah pak Dikebrukkan ke saya pak, sabuk tau pak Kamu belingan berarti? Kamu belingan? Orang kamu ngebruk kamu beling? Jujurnya apa-apa buat tawuran? Iya pak, tawuran pak Beneran pak, saya sudah belangi tawuran Beneran pak, beneran pak Beneran, beneran, kalau sudah begini kamu beneran Saya beneran pak, rumah saya kuasin pak Kamu nunggu lawanmu nunggu ini Rumah saya kuasin lho pak Saya mau ngeramain lho pak, masih kerja pak Untuk menghindari kegiatan tawuran dan kegiatan kriminalitas lainnya Kita menyita sabuk tersebut dari pemuda-muda itu Umurmu berapa? Saya ada olipak, kalau mau 7-7 Umurmu berapa? Saya 15 sini pak Kamu? 16 Kamu? 14 Umurmu, Piro? Ya kan masih kecil pulang habis ini Iya pak, ini kan mau pulang pak Saya tanya yang ngajak yang nungguin Kamu bisa mampir ke sini, ngapain siapa yang ngajak bernama? Tidak ada pak Baru beli bensin Baru beli bensin pak, ini temennya Saya nungguin Saya nungguin di sini pak Ini pak, ini pak, panggah Lari-lari kan saya mau ke sini pak Saya kan mau ke rumahnya ini lho pak Eh, saya jujur gitu Eh, berjujur Tanya petugas aja pak Dibilangnya sekolah, masa sekolah saya gitu Minum apa? Minum apa? Minum apa? Minum apa? Ah, nyakutak Minum apa? Minum apa? Minum apa? Minum apa? Minum apa? Jadi minum apa? Minum apa? Minum apa? Minum apa? Ya Benar Setelah pemuda tersebut kita integrasi Bahwa mereka habis minum-minuman keras di wilayah tersebut Berapa botol kamu minum cuw? Berapa botol minum cuw tadi? Berapa botol minum cuw? Satu pak pak Enggak dream? Satu? Satu dream? Tidak, pak 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 Akhirnya sangat Sampai kalau minum bunyi Ketawan Dikansi, pak Dikansi, pak Dikansi, pak Dikansi, ya Dikansi.. P Sindang Eh, posikhh untuk menausupu, pak Ambil sikap pusap dulu aja Siapa, kuturian Menge Mabuk ya Udah mabuk? Udah, pak Tadi jujur? Udah habis berapa botol tadi? Tidak, pak Satu, pak Nah, kanan sudah Minum apa? Ciw Yang beli ciw siapa tadi? Di teman Mak Nyaran, pak Sudah pulang makan sekarang, pak Harusnya pemuda-muda ini menolak ajakan teman-teman dari warga desa yang lain untuk tidak menemukan keras, tidak menutup kemungkinan pemuda-muda ini melakukan tindakan kriminalitas di wilayah tersebut. Naik lagi, langsung naik, gak usah tidur loh. Iya pak. Pusat setengah, setengah. Udah tahan dulu, 5 menit. Saya mengimbau kepada masyarakat Kota Semarang, terutama pemuda, agar lebih berhati-hati dalam pergaulan, terutama untuk menghindari obat-obatan terlarang dan minuman keras.